Setiap hari aku berseri Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersuka cita Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Karena Tuhan adalah pencipta Segalanya yang ada di dunia Terima kasih Selamat ya, kalian semua naik kelas ya Puji Tuhan Kita sekarang mau kebagian sekolah Minggu Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang cukup mengembirakan Judulnya, Tanganku Kerja Buat Tuhan Ayo, karena kalian sudah naik kelas semua, pasti semangatnya lebih bertambah lagi Mari kita bernyanyi bersama Langanku Kerja Buat Tuhan Mulut ku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Tumparku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Tumparku berjalan cari jiwa Dan terima kasih Karena kami saat ini bisa berkumpul di tempat kami masing-masing Dan kami pun siap untuk membaca dan merenungkan kelimaan Tuhan Kami juga berterima kasih ya Bapak Karena kau limpahkan berkat buat anak-anak sekolah Minggu Semuanya Saat ini sudah naik kelas semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Bila kami semua romu yang kudus Agar hati kami siap Untuk mendengarkan Dan merenungkan Serta melakukan kelimaanmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa ya Bapak Amin Shalom Adi Adi Sekolah Minggu Hari ini penyampaian bahan firman kita Tanggal 11 Juli 2021 Tapi sebelum kita buka alkitabnya Kita buka dengan doa dulu ya Yuk kita berdoa Lipat tangan Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Pagi yang indah yang kau berikan kepada kami Hingga pada hari ini Kami bisa dapat Memuji dan memuliakan namamu Walaupun hanya ibadah online Di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus Biarlah kiranya Firmanmu hari ini Yang akan kau sampaikan kepada kami Dapat kami lakukan Dalam kehidupan kami sehari-hari Terpujilah engkau ya Tuhan Sekarang sampai selama-lamanya Amin Oke adik-adik sekolah Minggu Disiapkan alkitabnya Dibuka Dari kitab Efesus 4 Dari kitab Efesus 4 Ayat 29 Sampai dengan Ayat 32 Sekali lagi Inang bacakan ya Efesus 4 Ayat 29 Sampai dengan Ayat 32 Yuk kita sama-sama membacanya Dari ayat 29 Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan Yang baik untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Dan janganlah kamu Mendukakan roh kudus Allah Yang telah memetaraikan Kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah dibuang Dari antara kamu Demikian pula Segala kejahatan Tetapi Hendaklah kamu Ramah seorang Terhadap yang lain Penuh kasih Mesra Dan saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah mengampuni Kamu Oke adik-adik Sampai disitu tadi Isi dari Nas kitab kita Ini ambil dari Ayat yang pertama tadi ya Ayat 29 Yaitu Jangan Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi Pakailah perkataan Yang baik Untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka Yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Oke Adik-adik sekolah minggu Tentu paham Dengan kalimat Yang ditulis Dalam alkitab kita ini ya Perkataan Apa sih itu perkataan Ya Seperti biasa Kita bicara kan Nah Seperti ini kan Enang bicara Terus Kalau Seandainya Ada seseorang Yang berkata Nggak enak Atau kotor Ataupun istilahnya Mengejek kita Enak enggak Nah tentu Nggak enak Tentu perasaan kita Tidak Senang Nah Jadi Disini Seperti yang Ditekankan firman kita Hendaklah Kalau katanya Hendak itu berarti Harus Nah Jadi kita harus Membiasakan Untuk Berbicara Sopan Untuk berbicara Yang Baik-baik saja Kepada siapa Satu Kepada orang tua Yang di rumah Yang kedua Sama saudara-saudara kita Yang di rumah Yang ketiga Sama orang yang di sekitar Kita Lingkungan kita Baik yang di luar rumah Ataupun di sekolah Ataupun dimanapun itu Terus kalau Berpergian Enak Ketemu sama orang yang Nggak dikenal Gimana Ya tetap Berkata yang Sopan Contoh mau lewat Ada orang Di sisi kiri kanan kita Katakan saja Amit ya bu Amit ya pak Gitu Nah Jangan asal lewat aja Nggak boleh Harus Permisi dulu Nah itu dia Terus berikutnya Masalah perkataan ini Bagaimana Apa penyebabnya Kita bisa ngomong Yang Nggak enak Atau contohnya Mau tiba-tiba Mesok Karena kita Emosi Itu apa penyebabnya Nah Inang ini mau bilang ya Banyak rata-rata Di Belakangan ini Itu terjadi Bukan hanya Yang inang lihat di luar Ini yang inang lihat Di rumah inang dulu ya Satu karena efeknya kan Kita belajar online nih Ya kan Terus Nggak terkontrol nih Cara belajarnya Gimana Nah Jadi daripada Anak-anak kita Keluar ke rumah Kadang Kita sebagai orang tua pun Udahlah kasihan Kita biarin main game Nah ternyata Di saat dia serius Dengan main game itu Ternyata otak dia itu Bener-bener Ditekan Difresh Dengan permainan itu Jadi saat kita Sebagai orang tua Memanggil dia Contoh ya Anak inang di rumah Amos makan Kita ingatkan makan Amos Mandi Kita ingatkan mandi Karena asiknya ini Main game Aduh Satu Inang itu Kayak dianggap Nggak ngomong di rumah Pura-pura Nggak dengar Yang kedua Kalaupun kita sudah Bernada tinggi Dia akan marah Sektala Sektala Mami itu loh Selalu gini Selalu gini Selalu gini Nah itu yang kedua Terus Maksud inang disini bagaimana Kurangilah untuk bermain game Karena permainan game itu Bukan permainan hal yang baik Bukan hal Yang baik Kenapa Kita dipaksa Untuk lebih fokus Ke situ saja Kemana Kepermainan itu aja Kita fokus Ada orang yang lewat pun Dari sebelah kita Kita nggak mau peduli Kita nggak mau tahu Itu dia Jadi Kalau sudah emosi dia Nggak bisa dikontrol Karena asiknya bermain game Terkadang Dia sadar atau nggak sadar Kita sebagai orang tua Mau disentak Nah coba Kalau anak-anak kami sekalian Saat orang tua kita marah Anak-anak nggak terima kan Itu kenapa orang tua marah Karena satu penyebabnya Anak-anak nggak mau dengarkan Apa kata Mama-papa di rumah Bolehlah bermain game Tapi Ikutilah arahan dari Mama-papa Nah seperti itu ya Adik-adik ya Jadi Jangan karena asik main game Kita ditekan terus Dengan permainan ini Sampai pun perkataan kita itu Saat orang tua kita Menyuruh kita Untuk mandi Makan Kita jadi marah Marah itu bisa mengeluarkan Perkataan yang Tidak sopan Jadi Enang minta Walaupun di Masa pandemik ini Memang kita nggak bisa Pergi kemana-mana Orang tua membebaskan kita Main game di rumah Mulai saat ini Mari kita berjanji dalam diri kita sendiri Kita pakai waktu untuk bermain game nya Kita bermain nya dengan bermain positif sekarang Disini Enang mau kasih tugas untuk berikutnya Adik-adik sekolah minggu Buat tulisan Contoh Perbuatan baik apa aja Dua Perbuatan jahat apa aja Itu yang pertama Kolom pertama Kolom kedua Permainan yang baik Apa aja Permainan yang tidak baik Apa aja Coba Adik-adik sekolah minggu Tulis dulu ya Yang pertama Kolom pertama Lembaran pertama Perbuatan baik Buat Mau berapa banyak Buat saja Yang kedua Perbuatan jahat Apa itu Terus lembaran yang berikutnya Buat seperti kolom juga Satu Permainan yang baik Dua Permainan yang tidak baik Coba Adik-adik sekolah minggu Nanti buat seperti itu ya Nah nanti Bisa hasilnya dipoto Ataupun dikirim ke WA Guru-guru sekolah minggu Untuk dilihat bagaimana Kreatifitasnya Anak-anak sekolah minggu Selama belajar Di rumah Ataupun ibadah online di rumah Ya Adik-adik sekolah minggu ya Bisa inang kasih satu contoh Mungkin permainan yang baik itu apa Yang memacu adrenalin kita Yang tidak bikin emosi Tidak bikin marah-marah apa Contoh Itu bermain congkla Itu kan berhitung gitu kan Coba Secara tidak langsung Kamu akan tambah pintar berhitung Apalagi yang kelas 1 SD Sampai kelas 4 ya Sering bermain congkla Ataupun Itu yang pakai susun gambar Puzzle ya Nah itu Coba adik-adik sekolah minggu Loh terus gimana HP-nya sayang Gak bisa main game inang Tetap bisa Pakai satu atau dua jam saja Dua jam itu sudah hebat sekali Oke Satu Mengurangi bermain HP itu Mengurangi sinar yang dari HP Kedalam tubuh kita Karena itu tidak baik Merusak mata Nanti Penglihatan kita cepat Rusak Nah itu tadi tugas yang mau inang sampaikan Dan disini Kita perlu ketahui Kalau bawasannya Tuhan itu melihat Apa yang kita perbuat Mau perbuatan baik Mau perbuatan jahat Tuhan melihat Kita Oleh karena itu Adik-adik sekolah minggu Inang yakin Walaupun kita hanya ibadah online Tidak ketemu Saat adik-adik sekolah minggu Mendengarkan firman ini Akan ada perkataan dalam hati Berubah Berkurang untuk bermain gamenya Gitu Dan mintalah mama papa Untuk mendampingi di rumah Bermain hal-hal permainan yang Bisa memacu Adrenalin adik-adik sekalian Contoh kayak bermain coklat itu Emang permainan tradisional sih Tapi Tok banget Ya Oke Sampai disini firman kita hari ini Dan Intinya Tetap diingat Adik-adik sekolah minggu Tuhan melihat Kita Mau kita berbuat Baik Berbuat jahat Tuhan Tetap melihat Kita Semangat buat adik-adik sekolah minggu Tetaplah Rajin berdoa di rumah Dan selalu ibadah Online di rumah Kita berdoa Semoga Pandemi kini cepat berlalu Supaya Semuanya kembali normal Seperti sedia kalah Oke Adik-adik sekolah minggu Doa kita yang tulus Akan selalu diminta Oleh Tuhan Terima kasih Sampai disini firman kita hari ini Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Yang maha baik Maha pengasih Maha penyayang Terima kasih Buat firmanmu hari ini Biarlah kiranya ya Tuhan Firmanmu hari ini Dapat kami lakukan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Yesus Kami adalah manusia yang lemah Yang terkadang Kami gampang menyerah ya Tuhan Untuk segala sesuatu Yang tidak mampu Untuk kami jalani Tetapi kami yakin Dan percaya Di saat kami berserah Kepadamu Di saat kami meminta Pertolonganmu Engkau akan senantiasa hadir Dan memberi kami Kekuatan Untuk menjalannya Semuanya Tuhan Yesus Firmanmu hari ini Yang telah kami sampaikan Kepada anak-anakmu Sekolah Minggu Kami yakin Dan percaya Engkau akan hadir Dalam hati mereka Masing-masing Untuk merubah Setiap kehidupan mereka Agar mereka Menjadi anak yang baik Ya Tuhan Yang penurut Kepada mama Papanya Juga Tidak lupa Selalu mengingat Engkau ya Tuhan Dan menyembah Engkau ya Tuhan Tuhan Yesus Kami juga berharap Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang bekerja Engkau yang berkuasa Atas segala apa Yang terjadi Dalam bumi kami ini Ya Tuhan Kami hanya bisa Meminta ya Tuhan Berilah kami Kekuatan Berilah kami Kesabaran Untuk menghadapi Pandemik yang terjadi Pada saat ini Ya Tuhan Tuhan Yesus Berikan kesembuhan Bagi keluarga kami Yang dalam keadaan Perawatan Di rumah sakit Biarlah kiranya Engkau yang menyembuhkan Ya Tuhan Yang mereka Yang terpapar COVID Kami yakin Kami yakin Dan percaya Engkau akan Menolong mereka Selagi kami Dan mereka Menyerukan Dan memanggil Engkau ya Tuhan Tuhan Yesus Baik Kami ya Tuhan Guru-guru sekolah Minggu Kau berikan Kesehatan Agar kami Senantiasa bisa Melayani Anak-anakmu ya Tuhan Walaupun Hanya melalui Ibadah online Hanya kepadamu Tuhan Kami berserah Kami tidak bisa Berbuat apa-apa Tanpa Engkau Begitu juga Dengan guru-guru Sekolah Minggu Apapun program kami Apapun yang akan Kami kerjakan Dengan seksi Biar Engkau yang Turut campur tangan Anak-anak kami Sekolah Minggu Engkau lindungi mereka Engkau berikan mereka Kesehatan ya Tuhan Begitu juga Dengan orang tuanya Terpujilah Engkau ya Tuhan Hari ini sampai Selama-lamanya Amin Oke Adik-adik sekolah Minggu Jangan lupa Kalau keluar dari rumah Selalu pakai Masker Dan jangan lupa Kalau sudah pulang Mau ke rumah Cuci kaki Cuci tangan Kalau enggak Mandi aja sekalian Ganti pakaiannya Jangan dibawa Ke kamar ya Dan Jangan keluar rumah Kalau tidak Penting Oke Adik-adik sekolah Minggu Salam sehat Tuhan Yesus berkati Shalom Baiklah adik-adik sekolah Minggu Yang ada di rumah Tiba saatnya Sekarang kita Menutup ibadah kita Tadi kalian sudah mendengarkan Perman Tuhan ya Biarlah itu Perman Tuhan Ditaati Dibaca Kirmannya Berdoa Dan Diahmatan Di kehimpas Sehari-hari Tapi sebelum kita Menutup ibadah kita Marilah Kita bernyanyi Yang judulnya Hati-hati Gunakan tanganmu Ayo Ayo adik-adik Kita semua bernyanyi Hati-hati Gunakan tanganmu Hati-hati Gunakan tanganmu Karena bapak di surga Melihat kebawah Hati-hati Gunakan tanganmu Hati-hati Gunakan matamu Hati-hati Gunakan matamu Karena bapak di surga Melihat kebawah Hati-hati Gunakan matamu Hati-hati Gunakan mulutmu Amin Hati-hati Gunakan mulutmu Amin Karena bapak di surga Melihat kebawah Hati-hati Gunakan matamu Amin Hati-hati Gunakan matamu Hati-hati Gunakan matamu Karena bapak di surga Melihat kebawah Hati-hati Gunakan matamu Karena bapak di surga Melihat kebawah Hati-hati Gunakan matamu Baiklah adik-hati Untuk menutup ibadah kita Mereka bersatu Di dalam Buka Lipat tangannya Tutup matanya Tuhan adalah bapak Yang bertapa Dalam kerajaan surga Segala puji Dan syukur Kami panjangkan Kehadiratmu Terima kasih ya bapak Kami sudah mendengarkan Penemanmu Biarlah engkau Mengajar kami ya Tuhan Agar penemanmu Bisa kami lakukan Di dalam kehidupan kami Setiap harinya Biarlah kami Menjadi anak-anak Yang setia Menjadi anak-anak Yang menurut Dan yang mau Melakukan penemanmu Setiap harinya Alam bapak Berkati juga Pertua kami Di dalam pekerjaannya Di dalam kesehatannya Dan anak-anakmu semua Biarlah boleh Engkau berkati Semuanya Ampungkan Segala dosa Dan kesalahan Yang kami lakukan Yang kami sengaja Maupun yang tidak Kami sengaja Inilah doa Dan suruh kami Dan permohonan kami Yang kami Panjatkan Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat Terima kasih ya Bapak Amin Mari kita sama-sama Berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Diguduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendamu Di bumi Seperti di surga Berilah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Menggawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada Ejahat Karena Kau lah Yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Sama Amin Amin Berkatilah Ya Tuhan Pimpin kami Sekalian Dan beri juga Terangu Menginari Jalanku Amin Shalom Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan Namamu Selari Menari Memuliakanmu Dipebaskan Dibanggitkan Hidup yang kau Dan gini Hanya untukmu Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihanku Kunaikan syukurku Terima kasih telah menonton